Kita masih di Breaking News, berita satu pemisah terkait gempa bumi dan tsunami yang melanda Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Kalau kemudian belajar dari apa yang tadi kita dengarkan di paket informasi, bahwa ini bukan kali yang pertama. Saya juga meminta teman-teman untuk bisa memutar video amatir, karena kita mau mempelajari karakter masyarakat di sana begitu. Dari video amatir yang kita dapatkan, beberapa itu Pak Lili, ada yang masih video-in, ada yang masih di jalan lalu-lalang, bahwa air sudah menuju ke darat. Ketika kemudian orang belajar dari Aceh, dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar, maka kemudian harusnya tahu bahwa ketika ada gempa bumi, apalagi besar, BMKG mengeluarkan 7,7 waktu itu dan di rala 7,4, maka potensi tsunami itu ada begitu. Tapi air sudah dekat masih ada, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat kita, kurang pahamkah atau? Ya ini masalah budaya sadar bencana sebenarnya. Kita memang harus selalu diingatkan bahwa kita itu tinggal di daerah yang rawan bencana. Tidak hanya gempa bumi, tidak hanya tsunami, mungkin banjir dan yang lain-lain. Itu kita harus menyadari. Apapun bencananya, apapun potensi bencananya. Kita harus sadar di sana. Nah, penyadaran inilah yang kemudian secara terus-menerus kita lakukan. Kami di BNPB sudah menyampaikan mulai 2 tahun yang lalu, ada hari kesiap-siagaan bencana. Tiap 26 April kita latihan. Kalau ada apa-apa, kalau Anda posisinya ada di gedung, apa yang harus Anda lakukan pada saat gedung itu terbakar? Atau ada gempa? Kemana tempat evakuasinya? Kemana titik kumpul? Itu yang kita latihkan serentak. 26 April tiap tahun. Tapi pertanyaannya Pak Lili, kelompok masyarakat yang mana yang kemudian kena sasaran upaya preventif ini? Oke. Ini adalah upaya yang ada di tingkat nasional. Tetapi itu kita harapkan sampai ke daerah-daerah. Nah, kemudian di daerah, itu kita punya program namanya Kota Tangguh Bencana. Dimana setiap kota itu harus menerapkan prinsip-prinsip ketangguhan. Prinsip-prinsip budaya sadar. Kemudian di level masyarakat, di desa, itu ada yang namanya desa tangguh bencana. Kita buat seperti itu. Itu memulai dengan tiga hal tadi. Satu, bagaimana masyarakat itu sadar dengan kondisi ancaman yang ada di sekelilingnya. Kemudian mereka punya pengetahuan bagaimana cara mereka menyelamatkan diri. Kalau ada informasi itu, dan yang ketiga adalah dia berdaya. Berdaya artinya dia punya suatu kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, menolong tetangganya, menolong orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, untuk kasus Palu Koro ini, saya mendengar informasi bulan Maret ya. Bulan Maret yang lalu, 2018, ada simulasi penanganan bencana. Maret atau April begitu ya tempatnya. Ini kemudian dari 1.500 orang ini menyebarkah kemudian informasinya kepada masyarakat umum, pemetaannya seperti apa, kelompok masyarakat yang mana yang melakukan itu. Sehingga kalau kita lihat, hari ini ada 420 korban jiwa, ini besar sekali Pak Lili dan mungkin akan terus bertambah. Jadi memang timbulnya korban yang besar itu banyak sekali faktornya Pak. Jadi tidak segedar, dia tidak tahu mengenai informasi itu, tetapi memang ada kondisi-kondisi yang lain. Misalnya, kebetulan dia ada di suatu tempat yang ternyata tempat yang dia ada di situ itu ternyata... Pada saat peristiwa? Iya, roboh begitu. Artinya, dia mungkin tahu, dia memahami mengenai apa sih gempa bumi, apa tsunami. Tetapi pada saat itu, dia berada di suatu tempat, misalnya di hotel misalnya, ada beberapa hotel yang kena. Atau ada di suatu rumah. Yang kebetulan rumah itu ada di tetangganya atau di tempat yang lain, yang kebetulan roboh begitu. Dia menjadi korban. Nah, saya hanya ingin menyampaikan informasi-informasi yang seperti itu, informasi bagaimana edukasi, bagaimana penyadaran itu... Sosialisasi. ...terus dilakukan dan pada saat tahun ini, itu ada sekitar 30 juta orang seluruh Indonesia yang terlibat ikut dalam... 30 juta ya? 30 juta HKB, hari kesiap-siagaan bencana itu, 26 April itu. Mas Reza, Anda sendiri dari tim ekspedisi pasti punya produk hasil penelitian Anda begitu. Mengaplikasikannya ke masyarakat, apalagi mengetahui dengan pasti. Ini Pak Lukoro sedang bergerak begitu, akhirnya kejadian begitu ya. Apa sebelumnya yang sudah dilakukan ketika hasil ekspedisi ini diperoleh? Baik, jadi ekspedisi Pak Lukoro ini kita mulai tahun 2017, tahun lalu. Dan tahun ini, tahun ini sudah 2 tahun kami berjalan. Kemudian memang untuk data saintifiknya itu sudah kami memperlihatkan ke Pemprovinsi Sultang. Kemudian kalau untuk produk kemasyarakatnya, kita sedang membuat buku. Kebetulan karena kami baru pulang Agustus kemarin dari Palu, kita penelitian. Rencananya buku itu akan kami launching di dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan November. Tapi ini sudah terjadi duluan. Pada dasarnya buku dan berupa video-video untuk upaya perlulangan resiko bencana... ...khusus di Sulawesi Tengah. Saya ingin tahu bahwa ketika kita melihat potensi Pak Lukoro bergerak ini seharusnya tidak dalam 2 tahun terakhir begitu. Jauh sebelumnya pasti sudah ada peneliti-peneliti yang kemudian melihat potensi ini. Apa sesungguhnya yang harus dilakukan agar berbagai stakeholder, LSM, ataupun komunitas-komunitas seperti Anda ini... Dengan begitu cepat seharusnya begitu. Dengan begitu cepat bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah... ...agar kejadian seperti ini misalnya bisa ditanggulangi dengan cepat. Pada dasarnya kami memang berangkat dari sadar karena sesar Palu, Koro ini adalah sesar tercepat di Indonesia yang bergerak. Kemudian memang kemarin itu 1927, kita momentum waktu tahun lalu makanya kita buat karena perkiraan 90 tahun gempa. 90 tahun tsunami dan gempa setelah 1927, kemudian tahun ini kita adakan lagi karena pasca 1968. Berarti pergerakannya lebih cepat ini ya? Pergerakannya, jadi ada rumus empiris untuk gempa sebenarnya yang dinyatakan oleh ilmuwan Jepang. Jadi sesar itu dinyatakan aktif atau tidak umurnya sekitar 70-an tahun. Dan sesar Palu, Koro ini memang tiap hari aktif. Kalau kita lihat data dari BMKG di Palu, itu tiap hari selalu ada gempa di sesar Palu, Koro. Tapi kecil, maknitu 2, 3, atau 4. Walau dasarnya memang harus kesadaran diri sendiri. Kami dari tim peneliti memang kami rasa ini sangat bahaya, tapi di balik bahaya itu bagaimana kita menyikapinya. Jadi kami mulai meneliti, data-data itu kami kumpulkan. Kemudian sekarang, sebenarnya sudah banyak literatur-literatur tentang Palu, Koro. Dari tahun 1908-1909, buku Abendanon itu ada, Ruk Belanda. Kemudian dari LIPI dan segala macam, peneliti-peneliti sudah banyak tentang Palu, Koro. Dan ini kami sedang ingin mempopulerkannya, populerkannya ke masyarakat. Nah, BNPB sebagai badan yang menanggulangi bencana, perpanjangan tangan pemerintah, pasti yang dilakukan adalah langkah-langkah preventif tadi, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Tapi yang Anda lihat misalnya di Sulawesi Tengah sendiri, berangkat dari sadar bahwa kami kok tinggal di atas Palu, Koro yang berbahaya, yang kapan saja bisa bergerak. Seperti apa sih karakteristik pemerintah di sana untuk bisa kemudian menanggapi ini melalui misalnya membangun rumah yang aman bencana, kemudian membangun infrastruktur yang tidak melewati garis itu, misalnya ada tidak sih karakteristik seperti itu? Kalau kemarin hasil diskusi kami dengan Pak Gubernur Sulawesi Tengah, memang beliau sangat sadar tentang sesar Palu, Koro ini. Kemudian beliau menyikapi dengan hal baik, memang masyarakat sudah banyak yang tahu tentang sesar Palu, Koro ini. Tapi memang saya belum tahu realisasinya seperti apa, apakah sudah berbasis tata ruang bencana atau belum. Berangkali mungkin dari BNPB. Mungkin Pak Lili. Ya, saya menambahkan begini. Jadi kalau kita bicara mengenai preventif, itu memulainya adalah dengan menggunakan namanya risiko bencana. Risiko bencana ini adalah suatu tatanan yang coba kita bangun untuk melihat seberapa besar potensi kalau ada suatu bencana, itu berapa yang akan jadi korban, berapa potensi kerugian, berapa lingkungan yang rusak. Ini kita sudah lakukan mulai tahun 2010. Mengenali bahayanya begitu ya? Semuanya. Jadi di Indonesia itu ada 12 ancaman bencana di luar gempa bumi dan tsunami. Nah itu semuanya sudah kita petakan walaupun skalanya masih 250 ribu. Nah masing-masing daerah ini kita petakan lagi, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Tentu saja tambahannya adalah dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ini mengkoreksi peta risiko bencana yang ada di Palu. Ada tempat-tempat yang tidak diprediksi ternyata kejadian atau seperti apa Pak Lili? Semua kita prediksi di sini. Karena Palu Koro itu memang sudah lama terjadi dan sudah dibuktikan ada berapa kejadian sebelumnya. Nah ini kemudian dari peta risiko tadi, kita mencoba menghitung berapa sih penduduk kita yang tinggal di daerah sesar Palu Koro itu. Berapa banyak rumah yang ada di sana, berapa rumah sakit, berapa puskesmas, berapa jembatan yang ada di sana. Kita sudah hitung semuanya. Ini menjadi satu database. Kita punya database dan semua orang bisa mengakses itu. Termasuk terutama teman-teman kami dari BBBD yang ada di sana. Nanti database ini akan digunakan untuk apa begitu ya? Jawabannya nanti usai jeda Pak Lili dan juga Mas Reza. Pemirsa usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1. Terima kasih telah menonton!